Cincin Maut Jelit 32. Itulah sebabnya selama beberapa tahun, mereka tidak pernah menjumpai suatu musibah apapun. Terutama sekali sistem yang mereka pakai untuk menerima barang kiriman berbeda dengan kebanyakan orang, maka orang lain hanya bisa mengetahui siapa orang yang mengawal barang tersebut namun tak pernah berhasil membegalnya. Setiap kali transaksi terjadi, dia tidak pernah munculkan diri sendiri, biasanya segala hubungan dilakukan oleh seorang kurir, bila ongkosnya sudah cocok mereka baru berangkat. Tentu saja, bila tiada barang berharga yang dikirim, orang lain tak akan mencari mereka. Tapi 4 tahun kemudian, seorang langganan mereka berhasil menemukan identitas mereka berdua dikatakan ia perlu untuk mengirim sejilid kitab ke kota lengan dengan bayaran 5 ribu tahil perak. Ongkos yang begitu tinggi membuat hati mereka terkejut, mereka tidak habis mengerti mengapa sejilid kitab bisa bernilai begitu besar. Waktu itu, mereka berdua hanya mempersoalkan jumlah ongkos yang diterima tapi lupa untuk menanyakan nama serta asal-usul kitab tersebut, akibatnya hampir saja selembar nyawa mereka hilang. Ketika mereka berangkat untuk menghantar kitab tersebut adalah akhir musim semi sewaktu dalam perjalanan kitab kecil yang tipis itu mereka simpan di dalam saku Tiohok Toan. Untuk mempermudah melakukan perjalanan, Yau Toa Hiong dan Tiohok Toan menyamar sebagai pelancong. Siapa tahu belum sampai 100 li mereka tinggalkan perkampungan keluarga Yau, kedua orang itu sudah merasakan kalau dirinya sedang dikuntip orang, itulah suatu tengah malam yang sepi. Waktu itu Yau Toa Hiong dan Tiohok Toan menginap di rumah seorang petani, berhubung kecermatan dan kecerdikan mereka berdua, dua orang jago ini sudah tahu kalau tengah malam nanti pasti ada orang yang datang mencari gara-gara. Betul juga, tengah malam itu dari sekeliling rumah telah bermunculan belasan orang jago lihai berbaju hitam yang membawa gelang emas, orang-orang itu mengenakan kain kerudung hitam di wajahnya sehingga tidak diketahui asal-usul maupun identitasnya, mereka hanya tahu kalau orang-orang tersebut merupakan sekawanan jago lihai di dalam dunia persilatan. Kawanan jago berkerudung itu bersikeras memaksa Tiohok Tian dan Yau Toa Hiong untuk menyerahkan kitab yang tak diketahui namanya itu, sudah barang temu mereka berdua tidak menyanggupi akhirnya pertarungan pun berkobar. Dikerubuti oleh jagoan yang lebih banyak jumlahnya, kedua orang itu terluka parah bahkan hampir saja menemui ajalnya. Ketika kawanan manusia berbaju hitam itu berhasil merampas kitab itu dari sakut Tiohok Toan dan siap membunuh orang, kebetulan sekali Leong Xiao Tian sedang lewat di sini. Bukan saja dua lembar jiwa mereka berhasil diselamatkan bahkan kitab tersebut pun berhasil dirampas kembali. Sejak saat itulah mereka tahu kalau Kero mencari makan seperti ini tidak sesuai dengan kemampuan mereka, maka setelah menyerahkan kitab kawalannya, mereka pun mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Ketika mendengar sampai di situ, Leong Tian Im segera bertanya, sebenarnya kitab macam apakah itu mengapa begitu banyak orang yang memperebutkannya? Mereka berasal dari perguruan mana Tiohok Toan menghela nafas panjang. Aai tanda selu setelah peristiwa tersebut, kami baru tahu kalau kitab tersebut sesungguhnya merupakan peta rahasia sejumlah harta karun di wilayah Si'ih. Entah mengapa peta tersebut telah berada di daratan Tionggoan, sedangkan orang-orang yang berusaha melakukan pelampiasan ini adalah orang-orang Kim Leng Pei yang memang khusus datang dari wilayah Si'ih. Kim Leng Pei dari wilayah Si'ih seru Leong Tian Im tak berharap kalau kalian tak mampu menahan serangan mereka. Ye Auto Ahyong tertawa getir. Kim Leng Pei adalah suatu perguruan paling rahasia di wilayah Si'ih ketika itu ayahmu seorang diri bertarung melawan puluhan orang jago, dengan cincin maut inilah secara beruntun dia membunuh 12 orang sebelum berhasil memukul mundur mereka. Dalam keadaan terluka parah kami tahu kalau tak mampu mengirim kitab tersebut sampai di kota lengan, maka aku mohon bantuannya untuk menyelesaikan tugas yang berat itu. Ayahmu segera menyanggupi dan akhirnya berhasil sampai di tempat tujuan, sayang, A.A.I. Dia menghela nafas panjang, wajahnya segera menampilkan perasaan amat sedel, bisiknya agak gemetar, tak sampai berapa hari kemudian dari kota lengan tersiar berita tentang kematian ayahmu apa teriak Leong Tian Im dengan sekujur tubuh gemetar keras. Ayahku tewas di kota lengan tiada orang yang mengetahui tempat sesungguhnya, kata Tio Hoktoan sedih, namun tak salah kalau dia memang ketimpa musibah di kota lengan. Konon lantaran sebuah gentak emas, dia telah bertempur sampai lemas karena melawan hutgun Samsung, tapi ada pula yang mengatakan dia tewas karena masuk perangkap. Tapi yang pasti di antara sekian banyak kabar yang tersiar, siapapun tidak mengetahui mana yang benar, tapi ada satu hal yang tak berakal salah lagi kematian ayahmu memang disebabkan oleh gentak emas. Gentak emas pelenyapirama aku harus berbuat bagaimana untuk membuat jelasnya persoalan ini ke Leong Tian Im dengan air metu bercucuran. Tio Hoktoan menghela nafas. Tentang peristiwa ini, kami berduapun tak berhasil memperoleh suatu berita apapun, hanya sebulan kemudian setelah ayahmu tertimpa musibah, ada orang mengirim sepucuk surat kepada kami, dia adalah satu-satunya orang yang menyaksikan ayahmu ketimpa musibah, siapakah dia tanya Leong Tian Im dengan perasaan bergetar. Huiko Tiang Lo dari Gobi Pei, Huo Siotua ini pun tidak meninggalkan pesan apa-apa, dia hanya memberitahukan kepada kami agar berusaha menyerahkan surat itu kepadamu. Kami menerima perintah dia berusaha mencarimu di mana-mana. Bayangkan saja dunia begitu lebar, kemanakah aku harus mencarimu? Setelah melakukan pencarian selama hampir lima tahun iamanya melakukan pencarian tanpa hasil, kami tahu kalau tiada harapan lagi untuk menemukan dirimu sehingga niat tersebut kemudian diurungkan. Sungguh tak disangka Tian memang maha pengasih, terbukti kau berhasil sampai di perkampungan keluarga Yau. Mungkin sukma ayahmu telah melindungi kau sehingga segala sesuatunya dapat berlangsung dengan lancar, Huiko, Huiko Leong Tian Im berguman. Dia telah mati konon sekembalinya ke Bukit Gobi, Huiko telah menjadi gelaucap Yau Toa Hiong Gemetar. Peristiwa ini pernah menimbulkan pelbagai spekulasi di dalam dunia persilatan, namun hanya beberapa orang saja yang dapat menduga sebab-sebab kegilaannya. Tanda seru dia memandang sekejap ke arah Leong Tian Im dengan pandangan menyala, kemudian tanyanya, dari mana kau bisa tahu kalau Huiko telah mati? Titik air metu jatuh bercucuran membasai wajah Leong Tian Im, ujarnya penuh penderitaan. Dengan metu kelaku sendiri ku saksikan kematiannya, sungguh tak ku sangka dialah setelah menyampaikan surat bagi ayahku entah apa isi surat tersebut dengan sedih Tiohok Toan menggelengkan kepalanya berulang kali. Surat itu kami simpan terus hingga sekarang, pada hakikatnya kami tak berani membuka secara sembarangan, Ada kalanya kami ingin sekai membaca apa isi surat tersebut, tapi kami tak berani membangkang perintah dari ayahmu, oleh karena itu kami pun terpaksa harus menunggu sampai suatu hari dapat menemukan kau. Mungkin di dalam surat tersebut tercantum pula jawaban yang kami butuhkan, selama ini kami menunggu akhirnya berhasil juga kejumpaya dirimu. Waktu itu, Leong Tian Im sudah ingin sekali melihat isi surat diri ayahnya, maka dengan agak gelisah katanya, harap kalian berdua suka memperlihatkan surat tersebut kepada Bo Am Pue Ye Auto Ahyong menghela napas panjang. Harap Leong Sau Hiap menunggu sebentar, aku akan mengutus orang untuk mengambilnya. Dia bertepuk tangan pelan, seorang pelayan segera muncul dari luar dan memberi hormat. Kemudian tanyanya, Majikan, kau ada pesan undanglah loh hujan untuk membawa kemari kota kuasya tersebut. Perintah Ye Auto Ahyong Sembari mengulapkan tangannya. Baik sahut pelayan itu sambil mengundurkan diri dengan hormat. Tak selang berapa saat kemudian, Seorang nenek berwajah saleh dibimbing dua orang dayang telah berjalan masuk ke dalam ruangan. Dia melirik sekejap ke arah Leong Tian Im, kemudian ujarnya kepada Ye Auto Ahyong. To Ahyong, Ibu telah menyimpan kota kuasya ini selama banyak tahun dan tak pernah kulihat kau mengusiknya setelah berlangsung sekian tahun. Putra Inkong juga belum ditemukan. Apakah kau hendak membuka surat kuasya tersebut dengan begitu saja? Tidak tahukah kau bahwa perbuatanmu itu merupakan suatu perbuatan yang tak jujur? Lbu seru Ye Auto Ahyong sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Kau salah paham, Ananda akan mentaati dan melaksanakan perkataan Ibu Bunda dengan setia, masa aku bakal melakukan pekerjaan seperti itu kebetulian. Sekali putra Inkong adalah Leong Sau Hiap ini karenanya surat wasiat tersebut, Hendak ku serahkan kepadanya, nenek itu seperti merasa terkejut, sambil menengok ke arah Leong Tian Im. Serunya jadi dia adalah putra Leong Siao Tian. Buru-buru Leong Tian Im beranjak dari tempat duduknya dan memberi hormat. Bo Ampue Leong Tan Im mengunjuk hormat buat Lohu Jin nenek tersebut. Memperhatian Leong Tian Im beberapa waktu sekilas perasaan terharus sempat menghiasi wajahnya, setelah mengulapkan tangannya dan menghela napas panjang dia berkata, Aai, seorang anak baik dua. Kepada seorang dayang yang berada di belakang tubuhnya dia berkata, Lan Siu ambillah kotak tersebut dan serahkan kepada Leong Sau Hiap ini, pelan-pelan seorang dayang menampilkan diri dan mempersembahkan sebuah kotak kecil persegi empat yang dipersembahkan langsung ke hadapan Leong Tian Im. Dengan sekujur tubuh gemetar keras, Leong Tian Im menerima kotak itu dengan hormat. Air matanya bercucuran keluar, namun dia tidak segera membuka kotak tersebut. Nenek tersebut menggelengkan kepala berulang kali bersama kedua orang dayang itu, mereka segera mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Menyaksikan perasaan sedih yang mencekam diri Leong Tian Im Ye A U To A Hyong ikut merasakan hatinya kecut, dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan lirih. Leong Sau Hiap surat wasiat itu berada di dalam kotak, Leong Tian Im merasakan hatinya bergetar semakin keras, ia sadar kembali dari perasaan sedihnya. Dengan tangan gemetar keras, ditatapnya kotak tersebut lekat-lekat, kemudian diletakkan di atas meja, ketika dibuka penutupnya maka tampak sepucuk surat yang berwarna kuning tersimpan rapi di sana, di atas sampui surat itu masih terlihat noda-noda darah. Dengan tangan gemetar dia mengambil surat itu dan dirobek tampaknya tulisan yang tertulis dengan darah yang berwarna kehitam-hitaman pun segera muncul di depan mata pemuda itu. Pandangan matanya segera terasa kabur dan berubah menjadi merah seperti darah, tetesan tulisan darah di atas kertas tersebut. Dalam surat mana tidak nampak nama hanya beberapa kalimat yang berwarna merah darah. Yang membunuhku adalah Kuan Lok Kha'i, dia pura-pura bermaksud mengirim surat dengan ongkos pengiriman 5.000 tahil dan diserahkan kepada Ye Auto Ahyong serta Tio Hok To'an untuk dikirim ke Leng An. Kemudian ia menggunakan kesempatan ketika aku lewat tempat tersebut Kuan Lok Kha'i sengaja memberitahukan kepada perkumpulan Kim Leng Pei Dwi Layap Si'im yang menerangkan kalau peta harta karun si'ih berada di tangan Ye Auto Ahyong dan Tio Hok To'an tujuannya agar orang-orang Kim Leng Pei melakukan pengejaran dan pembunuhan. Waktu itu, aku tak tahu kalau dia bermaksud yang jelek, maka apa yang permintaan Ye Auto Ahyong dan Tio Hok To'anku sanggupi, siapa tahu tindakanku ini justru mengenapada maksud tujuanku An Lok Kha'i. Di kota Lengan, mula-mula ia berjumpa dulu dengan hutbun semeleng mereka pun diperalat Kuan Lok Kha'i untuk mendesaku menyerahkan gentah mas pelenyap pirama, dalam pertarungan tersebut aku menderita luka parah dan berhasil kabur meninggalkan kota Lengan, siapa tahu takdir telah menghendaki begini, aku telah berjumpa dengan Kuan Lok Kha'i suami istri, detik itulah aku baru tahu kalau semua kejadian adalah suatu rencana busuk. Untung sekali sesaat sebelum menghembuskan napas terakhir, aku telah berjumpa dengan Lengko Sian Su dan menyerahkan surat ini agar disampaikan kepada Ye Auto Ahyong serta Tio Hok To'an. Bila Tian masih mengasihani diriku, surat ini akan sampai di tangan puteraku hingga dia bisa membalaskan dendam bagi kematianku, bila surat ini tak bisa sampai di tempat tujuan, Ye A.A. anggaplah sebagai nasibku yang jelek sehingga dendam sakit hati ini harusku bawa sampai akhirat, musuh besarku yang sesungguhnya hanya Kuan Lok Kha'i seorang, jangan kau mendendam kepada hutbun Samsung, mereka hanya diperalat saja, tulisan di bawahnya amat buram dan kacau sukar dibaca secara jelas, maka sampai di sini Leong Tian Im segera menangis terseduh-seduh. Leong Sau Hiap kata Tio Hok To'an kemudian dengan suara gemetar, jangan bersedih hati, apa yaak tertulis di dalam sana Leong Tian Im tak kuasa menahan rasa sedih dalam hatinya, sesudah terisak sekian waktu, akhirnya rasa kesal, sedih dan murung yang mencekam perasaannya menjadi jauh berkurang. Ia serahkan surat berdarah itu ke tangan Tio Hok To'an, lalu bisiknya dengan suara rendah, bacalah sendiri isi surat tersebut, Tio Hok To'an tidak mengetahui kalau dibalik semua kejadian tersebut sesungguhnya masih terdapat hal-hal lainnya, ketika mereka berdua selesai membaca surat tersebut, saking sedihnya tak sepatah kata pun yang mampu diutarakan keluar. A-A-A-I tanda seruhlah nafas yang rendah dan sedih akhirnya berkumandang dari mulut Y-A-U-T-O-A-H-Yong, dipandangnya surat wasiat itu dengan penuh kesedihan, lalu katanya pedih, sungguh tak ku sangka kalau dibalik kesemuanya ini sebetulnya masih terdapat perubahan yang sangat begitu banyak, andai kata aku tidak membaca sendiri surat tersebut tak akan ku sangka kalau Kuan Lok Kha'ilah yang pembunuh Miong Siao Tian Y-A-A, kita tentu diperalat olehnya, seru Tio Hok To'an dengan gemas. Mencorong sinar tajam dari balik mata Lyong Tian Im, tiba-tiba ia bertanya, bagaimana cerita kalian sehingga bisa mempunyai hubungan dengan pihak Jit Guat San Y-A-U-T-O-A-H-Yong tak berani saling bertatapan muka dengan ketajaman mata lawan, tapi didapat merasakan bahwa kematian Lyong Sia Tian sesungguhnya terjadi akibat perbuatannya. Dia jadi menyesal bercampur sedih bukan saja mereka tak bisa membalaskan dendam bagi kematian Lyong Kong-nya, bahkan sebalik namalah diperalat Kuan Lok Kha'i hingga setiap saat memusuhi putra Tuan penolongnya. Berbicara soal kebenaran dan kesetiaan kawan, mereka sudah melakukan suatu perbuatan yang salah. Masih untung Tian Maha Pengasih sehingga duduknya persoalan menjadi jelas kembali. Ujarnya kemudian dengan sedih, perisriwa ini harus diceritakan sedari kami pulang ke perkampungan dalam keadaan terluka, ketika pihak Kim Leng Peh tidak mendapatkan kitab pusaka tersebut, dengan cepat mereka mengumpulkan seluruh jago lihainya dengan menyusul sampai di sini, mereka mengancam hendak membasmi kami sekeluarga, bahkan mendesak kepada kami untuk menerangkan kemana perginya Lyong Sia Otian. Betul waktu itu kami berdua sudah terluka parah, namun kami tak sudi memberitahukan jejak ayahmu dengan begitu saja, dalam pertarungan yang kemudian berlangsung, tampaknya perkampungan keluarga Yau bakal punah oleh tangan lawan, pada saat itulah Kwan Lok Kha'i serta Kiong Goni memuncul secara tiba-tiba dan menyelamatkan kami dari pembunuhan brutal, Oh, apakah pihak Kim Leng Peh menuruti perkataannya Yanto Ahyong termenung sambil berpikir sejenak, kemudian sahunya. Kami pun tidak tahu apa yang telah terjadi, hanya begitu Kwan Lok Kha'i suami istri menampakkan diri, pihak Kim Leng Peh segera menghentikan serangannya bahkan mengundurkan diri sambil minta maaf, sejak itu pun mereka pun tak berani datang lagi ke perkampungan kami untuk membuat keonaran, Leng Sao Hiap, kau toh mengerti, kami adalah manusia-manusia yang mengutamakan budi dan dendam, oleh karena pihak keluarga Kwan melepaskan budi kepada Karni, tentu saja kami pun terpaksa harus menerima perintah tanpa membantah. Hehehe, hehehe, kalian semua hanya ditipu olehnya seru Leng Tian Im sambil tertawa dingin, Tio Hok To'an menarik napas panjang-panjang. Sejak awal sampai akhir peristiwa tersebut, sesungguhnya Kwan Lok Kha'i seorang yang menjadi dalangnya, untuk menkumpulkan segenap kekuatan yang ada di dunia, dia tak segan-segan menggunakan berbagai macam kera, kalau toh kalian sudah mengetahui wataknya, mengapa masih mau diperintah olehnya Tegur Leng Tian Im dengan suara dingin. Tio Hok To'an menggelengkan kepalanya berulan kali. Walaupun kami seringkali mendengar tentang kejahatan yang pernah dilakukan Kwan Lok Kha'i, namun karena berahutang budi maka kami merasa sungkan untuk ribut dengannya, tapi saat ini andai kata kami tidak menerima perintahnya untuk menghalangi kau, mungkin selama hidup kami tak akan tahu tentang wataknya yang sebenarnya. Ye A U To'a Hiong mengebrak meja keras-keras saking kusarnya, lalu berseru, Saudara Tio, kita harus mencari Kwan Lok Kha'i untuk menyelesaikan budi dan dendam ini dengannya, dahulu kita telah melakukan kesalahan, sekarang kita tak boleh berbuat tolol lagi, Liyong Tai Hiap mati demi kami, karena itu kita berdua pu'ia yang harus menyelesaikan pesan terakhirnya itu, benar kata Tio Hok To'an sambil manggut-manggut siyaute memang bermaksud demikian Liyong Tian Im merasa gembira sekali, terutama sikap kedua orang itu yang berdarah panas dan bersedia menjual nyawa demi teman, berkilat sepasang matanya. Maksud baik kalian berdua biarku terima di dalam hati saja, katanya kemudian, sebagai putra seorang manusia aku tak ingin membuat persoalan ini berakibat terlalu luas, dendam sakit hati orang tua lebih dalam dari samudera, aku hendak membunuh Kuan Lok Kha'i dengan menggunakan kekuatanku sendiri, Tio Hok To'an menggelengkan kepalanya berulang kali. Liyong Sau Hiap walaupun kepandayanmu sudah mencapai tingkatan yang luar biasa namun Kuan Lok Kha'i menguasai ilmu hitam dari pelbagai golongan, anak buahnya terdiri dari jago-jago yang berilmu tinggi, dengan kemampuanmu seorang rasanya tipis sekali harapanmu untuk membalas dendam, walaupun kami berdua tak bisa membantumu apa-apa, paling tidak kami masih bisa menjadi petunjuk jalanmu, kami pun bersedia bahu-membahu denganmu untuk membunuh Kuan Lok Kha'i. Liyong Tian Im merasa terharu sekali. Terima kasih banyak atas budi kebaikan kalian berdua serunya, di masa mendatang masih terdapat banyak pekerjaan yang membutuhkan bantuan kalian berdua, sekarang aku hendak mohon diri lebih dulu, aku harus menyelesaikan dahulu pekerjaan pribadiku kau hendak ke mana tanya Ye A. U. To'ah yang tercengang. Ke Bukit Jit Guat San Sahut Lyong Tian Im dengan sepasang meti memerah. Apa? Kau hendak ke Bukit Jit Guat San Seru Tiohok To'an amat terperanjat. Benar. Aku hendak menjumpai Kwao Lok Kha'i Sahut Lyong Tian Im dengan tegas. Dia telah mencelakai ayahku maka aku pun hendak merenggut selembar jiwanya, diam-diam Ye A. U. To'ah yang menghembuskan napas panjang, katanya kemudian dengan sedih, Bila kau berkunjung ke Bukit Jit Guat San, maka hal ini sama artinya dengan menghantar kematian diri sendiri, setiap umat persilatan mengetahui kalau Jit Guat San ibaratnya sebuah bukit berdinding baja, selain banyak perangkap, alat jebakannya pun luar biasa, hanya satu kekuatan di dunia ini yang sanggup menghancurkan kekuatan Jit Guat San. Kekuatan mana tanya Lyong Tian Im dengan perasaan bergetar amat keras. Ye A. U. To'ah yang tertawa getir. Ayah dan anak keluarga Bo dari Bukit Cingsia San, partai tersebut paling mengetahui tentang keadaan Jit Guat San, apabila kita bisa memperoleh bantuan mereka, maka harapanmu untuk berhasil dalam pembalasan dendam akan semakin besar. HMM Lyong Tian Im mendengus dengan keras kepala, aku tak akan menggantungkan pada bantuan siapapun, asal aku masih hidup di dunia ini, maka aku tak akan melepaskan Kuan Lok KHI dengan begitu saja, aku pernah berjumpa dengan ayah dan anak dari keluarga Bo di Bukit Cingsia San walaupun mereka orangnya jujur dan berasal dari kaum lurus, aku tak ingin memohon bantuan mereka. Ketika berbicara sampai di situ, tanpa terasa dalam benaknya melintas kerbali bayang tubuh dari Bu Siowawan Si Bocah yang polos, lincah dan kekanak-kanakan itu, bayangan tersebut selalu melekat dalam-dalam di hati kecilnya. Setelah menghela nafas panjang, ia berpikir, entah bagaimana keadaannya sekarang dalam pada itu, Tiohok To'an telah menggelengan kepalanya berulang kali seraya berkata, Kau terlalu keras kepala, seorang penjudi yang bisa teguh dengan pendirian sendiri masih merupakan suatu yang baik, tapi seringkali hal itu pula yang menjadi penyebab dari kerugian yang dideritanya, aku berharap kau jangan kelewat keras kepala sebab masa depanmu masih panjang, banyak kesulitan dan kesusahan yang menantimu di persimpangan jalan di sebelah depan, ambil misalnya dengan keadaan saat kini, asal jejakmu ditemukan, maka jago-jago dari Jit Guatsan akan menyusul ke situ, kau harus tahu perkampungan keluarga Yau merupakan pos pertama saja sepanjang jalan menuju ke depan sana, entah masih berapa banyak manusia yang menantimu untuk masuk perangkap, segala sesuatunya tidak akan menyusahkan diriku ucap Leong Tian Im Dingin. Nah, aku mohon diri lebih dulu, Yau Toa Hiong segera berkata, setelah keluar dari perkampungan ini, lebih baik jangan melalui si Chu Hao di sebelah depan sana, tempat tersebut merupakan markas besar dari anak buah Jit Guatsan. Kami semua mendapat perintah dari tempat itu, Leong Tian Im tertawa hambar, dimanakah letak si Chu Hao tersebut, Yau Toa Hiong tertawa getir, buat apa aku mesti menanyakan tentang persoalan ini, asal aku bisa menyadari mereka, toh sudah lebih dari cukup, terima kasih banyak aptas, maksud baik kalian berdua, aku hendak mohon diri lebih dulu, seru Leong Tian Im sambil menjura. Dia tertawa panjang dengan penuh keteguhan hati, lalu membalikan badan dan berjalan menuju keluar ruangan dengan langkah lebar. Tio Hok Toan dan Yau Toa Hiong hanya saling berpandangan sambil tertawa getir terpaksa mereka harus menghantar sampai di luar pintu gerbang. Matahari senja telah merosot ke langit barat, sinar yang keemas-emasan memancar di atas aliran sungai yang deras dan membiaskan cahaya yang amat menyilaukan mata. Beberapa lembar daun kering rontok dari atas dahan pohon yang mulai layu dan terapung di atas permukaan air yang deras, terseret terbawa arus hingga menuju ke tempat kejauhan sana, aaaaii, helaan napas rendah itu seperti air sungai yang mengalir deras, terseret arus menuju ke tempat yang jauh. Pelan-pelan dari balik pohon liu yang rindang muncul seekor kuda dengan seorang penunggangnya sambil mendengarkan air sungai yang mengalir. Tidak ada hentinya, ia menghela nafas panjang. Alis matanya berkernyit, bibirnya menyunggingkan sekulum senyum sedingin salju, dari senyuman tersebut ia nampak begitu menyendiri, begitu sedih seakan-akan tiada kehangatan dan kemesraan lagi dunia ini, karena itu senyum yang menghiasi ujung bibirnya nampak begitu dipaksakan, senyuman yang jelas bukan muncul atas dasar perasaannya. Apa yang disenyumkan? Dia sendiri pun tidak tahu mengapa dia dapat tersenyum, mungkinkah dia sedang menertawakan cahaya matahari yang makin pudar? Menertawakan arus sungai yang deras? Ataukah sedang menentertawakan dirinya yang menyendiri dengan termangu-mangu dan pandangan kosong? Dia memperhatikan bunga air yang berpercik, memandang daun kering yang mengalir pergi, dia merasa dirinya seakan-akan berada di atas daun kering tersebut mengalir nun jauh ke sana, terseret oleh arus sungai yang deras dan tenggelam di dasar sungai yang dalam. Tiba-tiba ia mendengar suara nyanyian lembut yang bergema tiba mengikuti hembusa angin, pemuda itu berdiri termangu-mangu, seakan-akan tertegun mendengarkan suara nyanyian yang merdu dan indah itu. Air berliuk-liuk di sungai Sechuhaoo. Tampak bayangan manusia di atas permukaan air rombak dan riak memercik kemana-mana. Kekasih ada dalam impiannya, bermimpi melihat dia. Kekasih yang sepi, mengapa kau berada di tepi sungai, begitu terperana pemuda tersebut oleh nyanyian yang merdu, tanpa terasa dia menjalankan kudanya menuju ke arah mana berasalnya nyanyian tadi. Angin berembus silir-semilir, seorang nona dusun sedang memandang arus sungai sambil memuntahkan perasaannya. Di sisi gadis itu duduk seorang pemuda yang bertelanjang kaki, dia sedang memancing ikan di sungai itu. Mendadak pemuda itu menghela nafas panjang, kemudian berguman, hidup mereka sungguh tenang dan bahagia. Seng enci menyanyi, seng adik mengail, walaupun mereka hanya anak petani miskin, namun jalan pikirannya sederhana dan baik, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan aku yang sepanjang hari berkelana di dalam dunia persilatan, persoalan yang ku hadapai melulu soal bunuh-membunuh, aaai aku benar-benar merasa kagum dengan kebahagiaan hidup mereka, ia tertawa sedih kemudian pelan-pelan berjalan lewat melalui sisi kedua orang itu. Ketika merasa ada penunggang kuda yang berjalan lewat, kakak beradik, serempak berpaling dengan wajah keheranan, Leong Tian Im segera tersenyum, kemudian melanjutkan lamunannya. Hei si bocah lelaki yang mengail itu mendadak melompat bangun, kemudian sambil bertelanjang kaki lari menghampirinya, sembari mengawasi Leong Tian Im dengan sepasang matanya yang bulat besar, dia menegur, kau hendak kemana Leong Tian Im berpaling sambil tertawa, aku hanya seorang perantauan yang luntang lantung dalam dunia persilayan, kemanapun aku akan pergi, saudara cilik, berapakah ikan yang telah kau peroleh hari ini? Moga-moga saja kau bernasib baik, aku lihat kau bukan orang jahat, janganlah pergi ke sana, lebih baik bergantilah harah perjalananmu seru pemuda itu sangat gelisah. Pelan-pelan Leong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali. Semua jalan yang ada di dunia ini diperuntukkan bagi manusia, masa ada jalanan yang tak boleh dilewati manusia, bocah lelaki itu menghela nafas panjang. Ai-ai-ai-ai, kau tidak tahu, manusia yang berada di situ hao buas bagaikan harimau, kau jangan melalui jalanan ini, a-a-ah masa begitu ganas. Tapi, mengapa kalian berani datang kemari? Tanda tanya pemuda itu memandang sekejap ke sekeliling tempat tersebut, lalu berkata dengan suara pelan. HMM, di tempat sini tak ada perondaan maka aku dan Cici secara diam-diam datang kemari, tapi jika sampai ketahuan orang-orang itu, sudah dapat dipastikan kami akan dihajar habis-habisan A-ai-ai, sebetulnya si Cuhao merupakan rumah kami, tapi semenjak kedatangan serombongan manusia, mereka telah merampas daerah si Cuhao ini serta menjajahnya HMM timbul hawa amarah dalam hati Leong Tian Im sehingga tanpa terasa ia mendengus dingin, selapis hawa napsa membunuh pun segera menyelimuti wajahnya. HMM, masa di dunia ini terdapat manusia yang begitu tak tahu aturan serunya marah. Ketika si Nona Dusun itu menyaksikan adiknya terlalu banyak berbicara, buru-buru dia menarik tangannya sambil berseru, satu E, ayo kita pulang, kalau tidak ibu tentu akan sangat gelalisah paras muka bocah cilik itu berubah hebat, buru-buru ia membereskan kailnya dan bersama gadis tersebut buru-buru meninggalkan tempat tersebut, sikap mereka seakan-akan di belakangnya ada orang yang mengejarnya saja. Leong Tian Im yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa menghela napas sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. A-A-A-A-I, kekuatan jahat memang sangat menakutkan, ini bisa dilihat dari sikap ketakutan dari kakak beradik dua orang itu, HMMM tanda seru mendadak diri balik semak belukar muncul suara tertawa dingin yang amat menggidikan hati, ketika kakak beradik dua orang itu melihat kemunculan dua orang lelaki berbaju hitam tersebut, serem tak mereka menjerit lengking, kemudian membalikan badan dan lari menuju ke arah Leong Tian Im. Heeh, heeh heeh, sambil tertawa dingin dua orang lelaki itu menyusul ke muka. Salah seorang di antaranya segera berteriak keras, bocah keparat, siapa suruh kalian berdua lari ke tepi sungai ini? Maknya, apakah bapakmu tak pernah memberitahukan kepada kalian, tempat ini melupakan wilayah dari Wutoaya. Waktu itu, paras muka dua orang kakak beradik itu sudah berubah memucap karena takut, sekujur tubuh mereka gemetar keras, belum lari berapa langkah, keduanya sudah terjerembap ke atas tanah. Dua orang lelaki tersebut segera memburu ke depan, seorang menginjak satu di antara mereka berdua dan menekannya keras-keras ke atas permukaan tanah. Pemuda itu kontan mencaci maki kalang kabut, kau hanya beraninya menganiaya kami, sudah menjarah daerah kami masih melarang kami datang kemari, HMM, kalian memang kaum perampok bangsat, kami akan beradu jiwa dengan kalian, sungguh kasihan bocah lelaki itu, bagaimanapun dia berusaha untuk meronta, namun tak pernah berhasil meloloskan diri dari bawah lelaki tersebut. Sambil menyeringai gram, lelaki itu kembali mengumpat, maknya, anak jadah, kau berani memaki joto ayamu. HMM, tampaknya kau memang sudah bosan hidup? Membunuh anak jadah seperti kau hanya akan menodai tanganku saja, dicengkeramnya bocah itu kencang-kencang kemudian serunya lagi, baik, aku mioto ayah akan menceburkan kau ke dalam sungai lebih dulu, air sungai tersebut berarus deras, asal bocah itu terlempar ke sungai sudah dapat dipastikan jiwanya akan melayang. Encinya yang menyaksikan kejadian tersebut segera menjerit lengking, serunya dengan suara gemetar. Lepaskan dia, lepaskan dia. Jangan kau waniaya adikku, lelaki Shimo itu tertawa dingin. Heeh, heeh, lepas tangan. Hektometer, tidak segampang itu hei budak cilik, asal kau bersedia kawin dengan aku orang Shimo. Oh hei hee hari ini, locu pun bersedia mengampuni anak jadah ini lelaki yang berada di sisinya segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 mao tuicu, apakah kau tidak merasa nona itu kelewat muda? Hehehe, hehehe, kembali orang Shimo itu tertawa seram inilah yang dinamakan kambing tua makan rumput muda, makin dilahap makin sedap rasanya, jangan dilihat bocah perempuan ini masih kecil, bila dibandingkan dengan lonte-lonte tersebut, sesungguhnya dia jauh lebih hebat, gadis itu menjadi pusar sekali, hingga merah padam selembar wajahnya, dengan suara gemetar ucapnya. Cabul, manusia budukan tak tahu malu mendengar makian gadis itu, orang Shimo tersebut menjadi naik darah, saking mendongkolnya dia sampai mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, siapa tahu belum habis dia tertawa mendadak terdengar suara jengekan dingin berkumandang dari bawah pohon liu di tepi sungai sana. Serta merta mereka berpaling dan mengalihkan pandangan matanya ke wajah pemuda tersebut. Tampak pemuda itu berdiri dengan sinar metu berhawa pembunuhan, dengan pandangan tajam bagaikan semilu dia awasi orang Shimao itu lekat-lekat. Siapakah kau saking takutnya sampai seluruh tubuhnya gemetar keras? HMM seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong orang Shimao itu terkesiap hingga mundur dua langkah dengan ketakutan. Dengusan dingin yang mengandung nada seram ini bukan cuma menggetarkan perasaan orang Shimao tersebut, bahkan lelaki yang berada di sisinya pun turut mengangkat kepala juga menatap lawan dengan perasaan terperanjat. Kebungkaman Leong Tian Im dengan cepat mengobarkan amarah orang Shimao tersebut, segera bentaknya dengan suara dalam, Hei, sudah kau dengar belum pertanyaanku? Kuperintahkan kepadamu untuk melepaskan mereka berdua, perintah Leong Tian Im dingin. Ucapan yang dingin dan kaku bagaikan hembusan angin di musim salju ini sekali lagi menggigilkan seluruh badan kedua lelaki tersebut. Mereka saling berpandangan sekejap untuk melepaskan dua kakak beradik tersebut tampaknya mereka enggan. Setelah tertawa dingin, orang Shimao itu berkata lagi, Huhuhuh, kau ini apa? Berani amat memerintah to ayamu. Sana coba tanyakan dulu kepada semua orang, Apa kerja dari aku Mautuicu? HMM Berani benar mencari gara dua di sini. Piyoook, tamparan nyaring bergema di angkasa. Sementara Mautuicu masih tercantum pipinya sudah marah membengkak lima bekas jari tangan menempel nyata di pipinya itu, Ternyata ia sudah ditempeleng orang tanpa sempat melihat bayangan tubuhnya. Dalam kejut dan ngerinya, ia lantas menjerit keras. Kurang ajar, kau berani memukul aku, Anggap saja sebagai peringatan untukmu dengus liong tian ima Apabila kedua orang itu belum juga kalian bebaskan titik hewa pembunuhan yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajahnya, Sedang sorot matanya yang dingin menggidikan menatap wajah kedua orang lelaki itu tanpa berkedip, Selangkah ia bergerak mendekati mereka. Huhuh, maknya. Pingin mampus rupanya kau umpat orang shimao itu mendengkol. Menyaksikan liong tian im hanya seorang pemuda ingusan, Dia lantas mengira musuhnya sebagai korban yang empuk, Paling bantar dalam dua tiga gebrakan juga dapat diringkus. Maka dengan keberanian yang membara, Ia lepaskan si bocah ke tanah, Lalu bersama rekannya maju menyongsong kedatangan si anak muda tersebut. Sebuah pukulan yang keras langsung dilepaskan ke perut liong tian im. Liong tian im mengigos ke samping dengan cekatan, Tahu-tau saja serangan itu sudah dihindari. Gagal dengan sodokannya, Mau tuicu tertegun, Baru saja dia bersiap-siap untuk mendesak lebih jauh, Tiba-tiba rekannya menarik lengannya sambil berbisik, Nanti dulu maoto aku, Tampaknya pemuda ini rada aneh, Kok khai, Maknya kamu. Rupanya nyalimu sudah dibikin pecah oleh bocah kunyuk itu, Umpat mao tuicu. Maoto aku, Masih ingat dengan perintah majikan kita suara kok khai semakin gemetar. Sekarang liong tian im sudah meninggalkan perkampungan keluarga YAU, Aku lihat pemuda ini meski muda belia, Namun kungfunya cukup hebat, Jangan-jangan dia adalah, Kentut makmu mao tuicu tertawa serama orang si liong itu seorang jagoan ulung, Paling tidak umurnya juga banyak sudah, Sedang kunyuk ini sangat muda, Apapun yang kau bilang pokoknya aku tidak percaya, Ia lantas memberi tanda kepada kok khai, Lalu mereka berdua menerjang lagi sembari melancarkan pukulan. Di dalam anggapan kedua orang itu, Tonjokan mereka kali ini pasti akan membuat musuh semaput. Siapa tahu, baru saja tangannya menyodok, Bayangan musuh sudah lenyap dari pandangan mata. Sekarang mao tuicu baru terperanjat. Aduh celaka kok khai, Jeritnya tertahan. Teriakannya hanya sampai di tengah jalan, Sebuah cengkeraman maut liong tian im telah menggantungnya ke tengah udara. Manusia berdebah macam kau hanya pandai menganiaya orang awan saja, Aku lihat kau sudah bosan hidup lagi, Jengek liong tian im. Mao tuicu, Aku orang si liong adalah sobat karib majikan kalian, Ak-a-ah, Kau-kau adalah iblis emas jari berdarah, Jerit mao tuicu sangat kaget. Peluung, Di tengah gelak tertawa liong tian im yang amat nyaring, Dia sudah melemparkan tubuh mao tuicu ke arah sungai. Diiringi percikan bunga air yang memancar keempat penjuru, Tubuhnya sudah tenggelam dimakan arus sungai yang deras. Pelan-pelan liong tian im membalikan badannya, Kini dia mengalihkan sorot matanya ke wajah kok khai. Berubah hebat paras muka warang shiko itu, Secara beruntun dan mundur sampai tujuh delapan langkah lebih. To'aya, Ampun, Ampunilah hamba o'oh to'aya. Ampuni hambamu yang punya matu, Tak berbiji, Rengek kho khi dengan tubuh gemetar. HMM, Temanmu sudah mencebur ke sungai, Sudah sepantasnya kalau kau pun ikut mandi di sungai, Kata liong tian im dingin, Sobat, Aku lihat ada baiknya kau mandi dulu dengan air dingin, Jangan jerit kho khi dengan wajah pucat pasi, Jangan ceburkan aku ke sungai aku, Aku tak bisa berenang, Oh oh oh, Jangan liong tian im tertawa hambar. Kalau tidak bisa, Sewajarnya kalau belajar, Mana ada kepandayan yang bisa dikuasa, Sai tanpa belajar, Tangan kanannya segera dikebutkan ke depan, Yang sung tenaga pukulan yang besar langsung berhembus ke muka. Kho khi merasakan tubuhnya menjadi enteng, Di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, Seluruh tubuhnya tersapu angin serangan dan terlempar ke dalam sungai. Menanti tubuh si muka laknat itu sudah terbawa jauh oleh air sungai yang deras, Pelan-pelan liong tian im baru membalikan kembali tubuhnya. Saudara Ciiika katanya kemudian dengan lembut, Kalian jangan takut, Nah, sekarang pulanglah dengan tenang, Tampaknya si bocah dan si nona itu masih dicekam perasaan kaget, Apalagi setelah menyaksikan kemampuan liong tian im yang melabrak kedua orang lelaki bengis itu dengan gagah perkasa, Mereka masih seperti sedang mimpi. Untuk beberapa waktu, Kedua orang itu hanya memandang liong tian im seperti orang bodoh lama kemudian, Bocah lelaki itu baru berseru, Wah, hebat sekali kepandayan silatmu, Sedang si nona segera berbisik dengan wajah merah dadau karena jengah, Adik, ayo kita pulang, Bocah lelaki itu memandang sekejap ke arah liong tian im dengan ragu, Kemudian dia baru berkata, Sampai jumpa, Aku bernama Xiao Peng, Kemudian mengikuti encinya, Dia lari meninggalkan tempat tersebut. Tak selang berapa saat kemudian, Bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik pohon liu yang rindang. Memandang bayangan tubuh mereka yang menjauh, Liong tian im menghembuskan napas panjang, Lalu sambil menuntun kudanya dia meneruskan perjalanannya dengan menelusuri sungai. Di tengah arus sungai yang deras, Tiba-tiba dari arah hilir muncul sebuah sampan kecil yang meluncur mendekat dengan kecepatan tinggi, Di atas sampan duduk seorang lelaki bertelanjang dada, Dia sedang mendayung sampannya cepat bagaikan petir. Menyaksikan sampan kecil itu, Liong tian im agak tertegun, Kemudian pikirnya, Tenaga yang dimiliki lelaki itu sungguh besar, Ternyata ia bisa menjalankan sampannya menentang arus dengan kecepatan tinggi, Tidak sembarang orang dapat melakukannya, Agaknya lelaki itu pun sudah melihat Liong tian im yang berada di pantai sungai, Lalu sambil mengangkat kepala teriaknya, Hei, bocah muda jangan pergi dulu. Tubuhnya melejit kemudian bersalto beberapa kali, Kemudian dari situ dia lemparkan seutas tali ke arah sebatang pohon, Sesudah itu badannya baru melayang turun di atas pantai. Kau sedang mengajak bicara siapa tegur Liong tian im dengan suara dingin. Lelaki yang berotot dan penuh bulu pada dadanya ini tertawa terbahak-bahak, Dengan langkah lebar dia maju ke muka mendekati si anak muda tersebut. Bocah muda, siapa namamu teriaknya sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Akulah iblis emas jari darah dan kah setelah tertegun sejenak, Lelaki itu berseru. Jadi kaulah si iblis emas jari darah Liong tian im. Bagus sekali, bagus sekali, Aku lihat O-O-Kong sudah lama mendengar nama besarmu, Hari yang kuharapkan akhirnya aku alami juga hari ini, Ditatapnya seluruh badan Liong tian im dengan seksama, Kemudian bertanya ragu, Kalau dilihat dari potongan badanmu yang begitu lemas, Seakan-akan anak sekolahan saja, Aku jadi ragu, Masa kau bisa berkelahi Liong tian im pun seperti tertegun, Dia tak mengira kalau lelaki yang tinggi besar tersebut ternyata dapat mengucapkan kata-kata yang bernada kebocah-bocahan, Tapi dia lantas tauila lelaki ini seorang yang polos dan jujur, Maka setelah tertawa hambar ujarnya, Bukan perawakannya yang menjadi masalah namun kecepatan geraklah yang dinilai, Dapatkah aku berkelahi? Asal kau coba pasti akan ketahuan, Aku lihat kau tolol dan bertenaga besar, Ada urusan apa mencari aku L. H.O.O. Kong tertawa dingin, Dengan tangan sebelah aku bisa mengangkat seekor kebau, Sekali jotos membunuh seekor babi, To'aya sengaja mencarimu karena ingin bertanya, Apa sebabnya kau ceburkan dua orang anak buahku ke dalam sungai Hu'u'uh, Walaupun kepalamu segede gajah, Sayang tak mampu membunuh seekor semut pun. Kentut busuk L. H.O.O. Kong berteriak gusar untuk membunuh kau saja mampu, Masa membunuh seekor semut pun tak bisa kalau tidak percaya, Mengapa tidak kau buktikan sekarang juga? Tantang L.O.T. Pada dasarnya L. H.O.O. Kong memang seorang manusia dogol, Ejekan lawannya segera mengobarkan amarah dan rasa mendungkolnya, Ketika melihat ada seekor semut sedang lari di atas tanah, Dia segera berteriak keras, Coba kau lihat, di atas tanah ada semut, Akanku tinju semut itu sampai mampus, Sembari mengencangkan tinjunya dia lantas menghantam semut itu di tanah keras-keras. Belah am benturan keras bergema memecah kesunyian. Ketika dia menarik tinjunya, Ternyata semut itu masih merangkak dengan bebas, Cedera pun tidak. Untuk sesaat L.O.K.O. Kong tertegun tetapi kemudian dengan penasaran dia menjotos lagi 7-8 pukulan, Alhasil tak sebuah pukulan pun yang berhasil membunuh semut itu. Sambil tertawa hambar L.O.T. Yan Im segera berseru, Buat apa kau mesti membuang waktu dengan percuma? Lihat saja, dengan sebuah jari tangan pun aku bisa membunuh semut itu, Dia lantas pencet semut itu dengan jari, Semut itu segera terpencet dan mati. L.O.K.O. Kong menjadi makin tertegun teriaknya keras Tanpa terasa, Wah, kau memang sangat hebat, Tampaknya ilaki dogol ini belum bisa menarik kesimpulan diri kejadian tersebut, Melihat Leong Tian Im berhasil membunuh semut itu dengan sekali pencet saja, Tanpa terasa dia berpikir dengan perasaan terkesiap. Dengan tujuh-delapan pukulan pun aku tak akan berhasil membunuh semut itu, Tapi dia hanya sekali pencet saja berhasil membunuh semut tersebut, Kalau begitu dia sudah melatih ilmu Kim Kong Chi, Sementara itu, Leong Tian Im yang menyaksikan lelaki tolol itu masuk perangkap segera tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, Kepandayan semacam ini mah masih belum seberapa, Li Xiao Chu Kau ditipu olehnya tiba-tiba dari belakang tubuh Leong Tian Im terdengar seseorang berkata dengan suara sedingin salju. Li Hong Kong mendongakan kepalanya lalu berseru sambil tertawa, Chi Yang To Aya, Siapa bilang dia menipu kula lelaki yang baru muncul itu berjubah panjang warna biru, Sepasang matanya cekung ke dalam dan hidung besar dan ringsek, Wajahnya memancar sinar kelicikan dan kebuasan. Leong Tian Im agak tertegun, Dia merasa seperti pernah menjumpai orang ini di suatu tempat, Hanya saja tak teringat olehnya untuk sesaat. Orang Si Chi Yang itu memandang sekejap ke arah Leong Tian Im dengan pandangan dingin kemudian menegur, Kau Si Leong benar, ada urusan apa jawab Leong Tian Im hambar. Lelaki itu mendengus dingin, Mendadak serunya dengan penuh kebencian, Chi Yang Peng dari perkampungan keluarga Ye Aumati di tangan Mulyong Tian Im tertegun dan memandang sekejap ke arah Lelaki itu dengan pandangan tercengang, Tapi dengan cepat ditemukan kalau Lelaki ini memang berwajah mirip dengan wajah Chi Yang Peng, Satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya, Jangan-jangan dia adalah kakak Chi Yang Peng berpikir demikian, Dia lantas mengangkat kepalanya dan berkata dengan hambar, Siapa kau? Apa hubungannya antara mati hidup Chi Yang Peng dengan dirimu Lelaki itu tertawa seram? Aku adalah Chi Yang Guan, Adik Chi Yang Peng, Aku tahu kalau kedatanganmu ke wilayah Biau kali ini adalah untuk membuat perhitungan dengan kakakku, Orang Si Leong, Meski kau bisa keluar dari perkampungan keluarga Ye Aumati dalam keadaan hidup, Jangan harap bisa tinggalkan Se Chu Hao ini hidup-hidup semua orang Jit Guatsan telah berdatangan semua hari ini, Aku lihat ada baiknya kalau kau sedikit tahu diri dan menyerah saja, Hawa pembunuhan segera menyelimuti seluruh wajah Leong Tian Im, Dipandangnya Chi Yang Guan dengan sorot metu dingin, Kemudian tegurnya, Orang Si Chi Yang, Kau hendak membawa aku kemana menemui majikanku maaf, Aku tidak pernah berkenalan dengan majikanmu, Hak kekatnya aku pun tidak tahu macam apakah wajahnya, Bila dia ingin bertemuku, Lebih baik kau suruh dia kemari saja, Apa? Kau berani memaki majikanku tiba-tiba Li Hao Okong berteriak keras, Lelaki bodoh ini memang jujur dan amat setia kepada majikannya, Mendengar ucapan mana sambil berteriak keras dia ayunkan telapak tangannya yang besar langsung membacok tubuh Leong Tian Im, Dengan cekatan Leong Tian Im mengigus ke samping, Lalu ujarnya dingin, Li Dogol, Bila kau masih saja tak tahu diri, Jangan salahkan kalau tubuhmu kulempar juga ke sungai untuk santapan ikan, Sebenarnya Li Hao Kong memiliki ilmu silat yang cukup tangguh selain kekuatan alamnya yang luar biasa, Menganggap tubuhnya keras dan kebal, Sambil maju menyerang dia berteriak, Maknya, Locu hajar kau sampai mampus di antara berkelebatnya bayangan tangan, Angin pukulan yang tebal dan kuat langsung menggulung ke muka dengan amat dasyatnya, Diam-diam Leong Tian Im menghimpun tenaga dalamnya ke dalam sepasang telapak tangannya, Kemudian setelah tertawa dia berkata, Rupanya kau memang pingin mampus telapak tangan kanannya segera digetarkan keras, Segera tenaga pukulan tanpa wujud langsung memancar keluar dari balik telapak tangannya Dan menyambut angin serangan berlapis-lapis yang dilepaskan Li Ho Kong Bila am tanda seru ketika sepasang telapak tangannya saling mementur Segera terjadilah benturan keras di tengah udara Dengan sempoyongan Li Ho Kong mundur sejauh beberapa langkah, Matanya terbelalak lebar-lebar dan mengawasi Leong Tian Im dengan ketakutan Maknya, ternyata kekuatanmu jauh lebih besar dari kemampuanku, Seru Li Ho Kong dengan suara gemetar Uwa Akda segar menyembur keluar dari mulutnya dan memancar ke atas lantai Dengan sempoyongan lelaki bodoh itu membalikan badan dan lari meninggalkan tempat tersebut Sambil melarikan diri teriaknya dengan penuh amarah, bocah keparat, Tunggu sebentar, aku-aku mengundang majikan untuk menghadapi dirimu Rupanya Chiang Guan pun tidak menyangka kalau pihak lawan memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna Sehingga lelaki bodoh yang bertenaga alam amat besar pun bukan tandingan lawan Hatinya menjadi tercekat, satu ingatan segera melintas dalam benaknya Tenaga dalam yang dimiliki iblis emas jari darah memang amat sempurna dan luar biasa Aku pasti bukan tandingannya, seorang lelaki yang pandai tak akan menerima kerugian di depan mata Lebih baik aku berusaha untuk mengulur waktu Bila Hokong sudah kembali sambil mengundang Hao Cu, heeh, heeh saat itulah aku baru akan membalaskan dendam untuk kakakku Maka setelah tertawa segera dia berkata Kau anggap dengan mengandalkan sedikit kepandayan yang kau miliki itu lantas dapat mengacau di secu hao Bukankah kau ingin membalaskan dendam untuk kakakmu jengek liong tian im dingin Sekaranglah saat yang baik bagimu untuk menuntut balas Bila kau ingin berpikir lain Ha 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 ha, sobat, perhitunganmu ini salah besar HMM, kenapa mesti terburu napsu jengek Chiang Guan sambil tertawa seram Kalau toh ingin mampus, tunggulah sebentar lagi liong tian im berjalan maju beberapa langkah Kemudian menatap wajah Chiang Guan dengan pandangan sedingin es Katanya kemudian sambil tersenyum Aku tak sempat untuk menunggu lagi, sobat Selama masih hidup senang Kau tentunya tak pernah menyangka kalau maut bisa datang secara mendadak Bukan seperti juga hari ini Kau tak menyangka bukan bakal mati di tepi sungai Sejuha Gemetar keras sekujur badan Chiang Guan Rasa dingin yang menggidikan hati timbul dari dasar hatinya Dia segera mundur dua langkah Dengan ketakutan Kemudian sambil mempersiapkan telapak tangan kanannya Ia berseru gemetar Kau, kau hendak membunuhku Bukankah sudah kujelaskan Dengus liong tian itu dingin Bila kau tidak kubunuh Kau pasti akan membunuhku Sobat jangan bersikap pengecut Tunjukkan kejantananmu dan beranilah menghadapi kenyataan soal ini Chiang Guan semakin gemetar Aku tidak takut kepadaku kau Jangan kelewat memaksa cabal liong tian ime maju selangkah ke muka Kemudian berkata ia lebih jauh Perbuatanku ini cukup adil Chiang Guan Sikap kakakmu sewaktu berada di perkampungan keluarga Yau jauh lebih gagah daripadamu sekarang Paling tidak dia tak akan bersikap pengecut semacam K sekarang Chiang Guan tidak tahan menghadapi sindiran dan ejekan dari liong tian ime hijau Membesi selembar wajahnya Segulung amarah yang membara muncul dalam hati kecilnya Tiba-tiba dia menggenggam gagang pedangnya dan siap dicabut keluar Nah begitu baru mencerminkan sikap seorang lelaki gagah Cabut senjatamu untuk memperbesarnya limu ejek liong tian ime lagi dengan suara dingin Cuma sewaktu turun tangan nanti Kau mesti berhati-hati Karena aku tak pernah berbelas kasihan dalam melancarkan seranganku Setelah menarik napas panjang dan tertawa ia berkata lebih lanjut Aku pikir kau tentu bisa mati dalam keadaan senyaman kakakmu Sama sekali tak merasakan penderitaan apa-apa Sesungguhnya hal ini merupakan sesuatu yang pantas digembirakan bagaimu Mengapa sih kau harus memikirkan lagi semua dosa-dosa di belakangmu Sepasang tangan Chiang Guan gemetar keras Seakan-akan dari sekeliling tubuhnya muncul beratus bayangan setan yang sedang mengejarnya Itulah wajah dari orang-orang yang pernah mati di tangannya selama ini Tidak! Tidak! Aku tak ingin mati dengan ketakutan ia menjerit keras-keras Terima kasih telah menonton!